Mengantisipasi pelanggaran Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum memperketat pengawasan terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres Hari Senin lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf memaparkan visi dan misinya yang tayang di lima stasiun televisi Sementara hari Selasa, pasangan Prabowo-Sandi menyampaikan pidato kebangsaan Jika merujuk jadwal resmi kampanye melalui undang-undang kampanye di media masa baru akan dimulai sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara yakni 24 Maret hingga 13 April Bawaslu menilai dugaan curi start kampanye terjadi karena KPU belum menyusun jadwal kampanye di media masa secara jelas Bawaslu menyayangkan KPU yang hingga kini masih belum menerbitkan jadwal kampanye di media masa Bawaslu KPU Dewan Pers akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia KPI untuk mengkaji tayangan kedua pasangan Capres-Cawapres Mereka akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas potensi pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu selama satu minggu ke depan Jika ditemukan potensi pelanggaran kampanye di media penyiaran Pada sisi yang lain kami juga sudah bersurat ke KPU untuk meminta jadwal apa yang dimaksud kampanye dalam jadwal dan luar jadwal Beberapa kasus yang sudah kita tindak dulu selalu saja alasan KPU akan menerbitkan jadwal kampanye di media penyiaran tetapi sampai sekarang belum